Intro Oke guys, sebelum ke videonya, teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya Teman-teman, tau gak sih? Kabar gembira datang dari Atlet Badminton Indonesia Apa saja? Nonton videonya sampai selesai guys Pertama, Antoni Sinisuka Ginting tembus rengkap ketiga dunia Dilansir pada Kompas.com, Tunggal Putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting sukses menembus rengkap ketiga dunia versi BWF Kepastian itu didapat setelah Ginting mengalahkan pemain India, Sai Pranit B, pada laga pertama semifinal kejuaraan berguh Asia 2020 Tony Sinisuka Ginting menang setelah Sai Pranit menyatakan tidak bisa melanjutkan pertandingan seusai game pertama berakhir Dikutip dari Badminton Tauv, kemenangan itu membuat Ginting setidaknya mengoleksi 78.332 poin dan sudah cukup untuk menempati peringkat 3 dunia Antoni Sinisuka Ginting nantinya baru resmi menempati peringkat ketiga dunia saat BWF merilis update ranking mingguan pada selasa 18 Februari 2020 Pemain Borussia 23 tahun itu berhak menempati peringkat ketiga untuk menggeser Victor Axelsen dari Denmark dan Chen Long dari China Antoni Sinisuka Ginting menjadi Tunggal Putra pertama Indonesia yang berhasil menembus peringkat ketiga dunia sejak 2014 Sebelumnya, Tommy Sugiyarto menjadi Tunggal Putra Indonesia terakhir yang menempati ranking ketiga dunia pada 10 April 2014 Pemuda, kelahiran Cimahi, Jawa Barat, itu mengawali tahun 2020 di peringkat ketujuh dunia dibawah rekan satu negaranya, Jonathan Christie Marcus Pernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo pastikan tempat di Olimpiade Tokyo 2020 Ganda Putra nomor satu dunia, Marcus Pernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo menjadi wakil pertama Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis untuk Olimpiade Tokyo 2020 mendatang Melansir badminton talk secara matematis, Marcus dan Kevin sudah lolos kualifikasi dan bisa berlagak di Olimpiade Tokyo 2020 Marcus Pernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo saat ini ada di puncak ranking BWF Race to Tokyo dengan koleksi 101.643 poin Pasangan ganda putra yang dijuluki Dominions itu telah dipastikan sehingga setidaknya berada pada dua besar hingga akhir periode kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020 pada 26 April mendatang Kepastian itu didapat setelah Marcus Pernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo berhasil menang atas ganda putra Korea Selatan di fase grup ajang kejuaraan berguah Asia atau badminton Asia Team Championship 2020 Setelah menjadi juara di Indonesia Master bulan Januari lalu Marcus Pernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo masih menunjukkan taringnya saat dipercaya sebagai ganda putra pertama saat bersuah dengan Korea Selatan di fase grup badminton Asia Team Championship 2020 Marcus dan Kevin mengandalkan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 atas Korea Selatan bermain di Stadion Rizal Memorial Rabu 12 Februari 2020 sore hari Marcus dan Kevin menang 21-14-21-16 atas pasangan Korea Choi Solbyu dengan pasangannya Kim Won Ho 3. Hendra Setiawan dan Muhammad Hasan susul Kevin dan Marcus ke Olimpiade Tokyo 2020 bertambah lagi wakil Indonesia dari cabur bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020 giliran Hendra Setiawan dan Muhammad Hasan yang memastikan tampil di pesta olahraga dunia itu kepastian Hendra dan Hasan lolos didapat usai Indonesia memenangi perempat final di kejuaraan bulu tangkis Hendra Setiawan Baragu Asia kontra Filipina di Rizal Memorial Lolesium Jumat 14 Februari 2020 sore waktu Indonesia Barat Turun di partai kedua, Hendra dan Hasan mengalahkan Pater Gabriel dan Alvin Maroda 21-16 dan 21-12 Indonesia menang talak 3-0 dengan 2 poin lainnya disumbangkan Antoni Sini Sipaginting dan Jonathan Christy Hendra dan Hasan sudah mengumpulkan total poin 101-716 ribu dalam kualifikasi Olimpiade 2020 angka tersebut sudah cukup untuk Ddedis menunci posisi 2 besar dunia hingga Olimpiade dimulai ini jadi penempilan kedua Hendra dan Hasan di ajang Olimpiade setelah 4 tahun lalu di Rio de Janeiro Hendra dan Hasan kala itu tersingkir langsung di fase grup karena cuma sekali menang dari 3 partai Hendra dan Hasan menjadi wakil Indonesia kedua yang lolos ke Olimpiade setelah pasangan terbaik dunia Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon 4. Atlet tim para badminton Indonesia kembali ukir prestasi gemilang Sebuah prestasi membanggakan kembali diukir oleh tim para badminton Indonesia di turnamen Brasil para badminton internasional 2020 Atlet para badminton Indonesia berhasil meraih 3 medali emas 2 medali perak dan 3 medali perunggu di 2020 berhasil para badminton internasional di Sao Paulo Medali emas disumbangkan oleh ganda putra Fredy Setiawan dan Suryo Nugroho dan ganda putri Leonin Ratri Oktila dan Kalimatus Sadia Sokahan Doko dan juga ganda campuran Heri Susanto dan Leonin Ratri Oktila Sementara medali perak berhasil disumbangkan oleh Tunggal Putri Leonin Ratri Oktila dan Tunggal Putra Deva Andri Musti dan medali perunggu berhasil disumbangkan oleh Tunggal Putra Fredy Setiawan dan juga Suryo Nugroho dan ganda campuran Fredy Setiawan dan Kalimatus Surya Sokahan Doko Selamat untuk atlet para badminton Terima kasih atas perjuangan dan kerja keras kalian semua kebanggaan tanah air Semoga kedepannya terus mengharumkan Indonesia dengan prestasi gemilang Tim Putra Indonesia Headtrip di Kejoran Bulu Tangkis Beregu Asia Sejarah besar berhasil diukir tim Bulu Tangkis Putra Indonesia pada Kejoran Beregu Asia 2020 yang berlangsung di Risal Memorial Solesium, Manila, Filipina 11-16 Februari Kemenangan 3-1 atas Malaysia pada babak final memastikan Indonesia meraih gelar juara ketiga secara beruntun alias Headtrip pada tahun 2016, 2018, dan 2020 Menariknya lagi, kemenangan Indonesia atas Malaysia dipastikan oleh pasangan ganda putra dadakan yakni Mohamad Asan dan Fajar Alfian Indonesia membuka peluang menjadi juara setelah pemain tunggal pertama Antoni Sinisuka Ginting menunaikan tugasnya dengan baik Turun pada partai pertama Antoni Sinisuka Ginting menundukkan Lee Zizia melalui permainan 2 game langsung Kemenangan strike game juga diraih pasangan ganda putra nomor 1 dunia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo Duit berjudukan Minions itu menang atas Aron Chia dan So Wo Yik untuk membawa Indonesia unggul 2-0 Indonesia sebetulnya punya peluang untuk menang 3-0 tetapi hal ini gagal terwujud karena Jonathan Christie kalah Pemain tunggal kedua yang turun pada partai ketiga itu ditundukkan oleh Chiam Jun Wei setelah menakoni laga sengit selama 3 game Meskipun begitu momentum kebangkitan negeri jiran tak berlangsung lama Pada partai keempat Malaysia kembali menelan kekalahan meski Indonesia cuma menurunkan pasangan dadakan yakni Mohamad Asan dan Fajar Alfian Duet Mohamad Asan dan Fajar Alfian memang bukan pasangan reguler Asan berpasangan dengan Henra sementara Fajar berpasangan dengan Mohamad Rian Ardianto Berikut hasil lengkap pertandingan Indonesia versus Malaysia pada laga final kejuaraan Bereku Asia 2020 Tunggal Putra pertama mempertemukan Anthony Sini Sukaginting versus Lee Shijia dengan skor akhir 22-20 dan 21-16 Partai kedua Ganda Putra pertama mempertemukan Markus Pernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo berhadapan dengan Arun Sia dan Soh Wo Yik skor akhir 22-20 dan 21-16 Partai ketiga Tunggal Putra kedua mempertemukan Jonathan Christie berhadapan dengan Cem Jun Wei dengan skor akhir 16-21 21-17 dan 22-24 Partai keempat Ganda Putra kedua mempertemukan Mohamad Asan dan Fajar Alpian berhadapan dengan Ong Yeusin dan Theo Eyi dengan skor akhir 21-18 dan 21-17 Dengan demikian Indonesia keluar sebagai juara Berikut Galeri Tim Putra Indonesia di Kejaraan Pulutangkis Bereku Asia 2020 Selamat untuk Tim Putra Indonesia dengan sed inget 2 oden 2 1 2 2 5 5 5 6 7 selamat menikmati selamat menikmati